Intro Halo, selamat salam pemirsa kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Baik, tentunya pasti pemirsa sudah tidak sabar menunggu-nunggu lagi untuk mendengarkan petua-petua yang sangat luar biasa Menyimpan banyak kejutan manis Seperti sebuah sekuntum kue nastar yang bersembunyi di bawah tumpukan palawija dan juga gabah-gabah petani Dan tentunya semua itu akan disampaikan oleh motivator kita yang sangat disayangi oleh istrinya Langsung saja kita panggilkan dengan dia, Ca Lonto Saya lihat, saya perhatikannya Anda ini rajin banget datang disini ya Kayak Nyi Akbar, Bedul, Kang Deni juga lumayan sering Kalau saya melihat Anda ini orang-orang yang workaholic Kita bahas workaholic ya, biar Anda tahu Mungkin sering dengar, tapi Anda tahu artinya Kan percuma, sering dengar, tapi tahu Ya iya ya, biasa Aduh, biasa Pak Bapak, ada gak sih waktu Bapak serius dalam hidup ini gitu? Justru ketika saya serius hanya ketika disini Bapak serius begitu disini? Udah enggak Bapak pernah gak Pak, ini kan tayangan tapping ya Pak, enggak live gitu ya Bapak pernah gak nonton tayangan ini di TV gitu, nonton sendiri gitu Bapak kesel gak dengan diri Bapak sendiri gitu? Kesel gak nontonnya waktu sambil nonton itu Pak? Pokoknya saya jarang nonton Workaholic aja Pak, workaholic lah Ayo kita serius, jangan bercanda ya Workaholic Orang yang pekerjaan tidak mengenal waktu Tidak kenal istirahat kadang-kadang Kadang-kadang ini, ini Ciri-cirinya, kadang-kadang kita gak ngerti Orang ini disebut workaholic sampai batasan dimana Nah, coba kalau ciri-cirinya yang bisa bikin seseorang itu workaholic itu gimana? Ini orang yang workaholic, orang yang gila kerja itu Dia tidak kenal waktu istirahat Jadi pas kerja itu dia saking semangatnya, wah seneng banget Ini temen kerja-kerja, workaholic ini Begitu jam istirahat, eh kamu siapa ya? Gak kenal Gak kenal, tidak kenal waktu istirahat Oh jadi pas istirahat? Pas kerja kenal Eh, apa kabar? Gapain, ini banyak kerjaan ya Eh, istirahat Eh, kamu siapa ya? Aduh, amnesia itu pak Itu pak lupa ingatan Tidak kenal waktu istirahat Begitu, nih nih masuk kerja lagi Eh, fitrop Iya Eh, istirahat lagi Aduh, kamu siapa ya? Paham ya? Ya, kita pahami bapak lah Nah, makanya Jangan jadi orang workaholic itu tidak baik Makanya harus bisa memilah-milah Kapan harus mikir Kapan harus santai Gimana tuh pak? Kapan harus ngomong Kapan harus diem Gimana cara ngaturnya tuh pak? Mikir, istirahat, santai, ngobrol, diem Ngomong Practice Dilatih Oh, practice makes perfect ya Yes Ini caranya gimana pak caranya Ah, TTS Oh, pakai TTS Kalau gitu sekarang saatnya kita TTS Teka Tuki Sulit Baik, sekarang disini sudah ada dua peserta Yang siap untuk bertarung Ya, biasanya kan ada empat peserta Tapi hari ini bintang tamunya Kita langsung bawain dua Buat bertarung di TTS Teka Tuki Sulit kali ini Tapi disini bukan cuma ke tim A Dan juga tim B aja Yang akan bertarung di TTS Tapi pemirsa ada di rumah Juga punya kesempatan Jadi bukan hanya tim A Sama tim B ini ya Tim B Tapi pemirsa ada di rumah Juga punya kesempatan Untuk bisa mendapatkan 500 ribu rupiah Dipotong pajak Yeay Pertanyaannya Caranya gimana Cak? Caranya gampang Cukup menjawab TTS dari saya Pertanyaannya Adalah Kerja saat zaman penjajahan Jepang Jawabannya ada tujuh huruf Huruf terakhir A Oke, ada tujuh kotak Kotak terakhir adalah A Silahkan dijawab Dimension ke at WIB underscore net Pakai hashtag WIB underscore Workaholic Ya, nantian jawabannya paling cepat Dan juga paling tepat akan dihubungin Akan kita langsung berikan hadiah 500 ribu rupiah Dipotong pajak Supaya lebih semangat lagi Kita akan langsung hadirkan Yang akan mendampingi dari kedua tim Inlandia Soundwave Kita lihat disini kedua tim sudah lengkap ya Dan sekarang ini mungkin Untuk Rini dan juga Jevin Juga mungkin baru pertama kali Cah Pertama kali Kutetes Pertama kali main rumah kakek katanya Nih Saya berikan Aturan permainan Satu jawaban benar Nilainya 100 Jawaban salah Tidak mendapat nilai Tidak menjawab berarti tidak tahu Mengganggu ketertiban kuis Dikurangi 50 Paham? Oke Baik Kalau maaf kita akan mulai Tapi sebelumnya Hadiah apa yang bisa dibawa pulang Oleh pemenang Kuis pada malam hari ini Silahkan Silahkan Bung Alek Bung Alek Teka-teki sulit dan kuis psikologi Sebagai rintangan Anda Bila berhasil Hadiah Kebon Mangga Yang dipersembahkan oleh TV tanpa gambar Sung Shing Sung Shing TV yang hanya bisa didengar Silahkan Bawa pulang Pak kaya banget di acara Acara kaya banget Hadiah gak Kebon Mangga Ini Hadiah sejarah paling aneh loh Pak Hebat Pak Kebon Mangga loh Setujuannya bagus kan Bentar lagi Nir Ini sama Jevin kan Mau melangsungkan kejenjang pernikahan Siapa tahu butuh kebon Mangga Ya kan Untuk investasi ya Sekalian hadiah Sekali-sekali kampung rambutan Terminal Itu terminal Terminal Baik Siap ya Halo siap Ini dia DTS kita Kita membahas workaholic Kita berikan Bantu workaholic 6 menurut Pak Belan Kita kasihin Workaholic Di situ Awal Kemarin Tengokan Balik pas kotak Ketan Oke Baik Dan kita akan mulai dulu Dari tim A Silahkan Sang Dini dan Rini Memilih nomor berapa Yang akan ditebak 3 mendatar 9 itu 9 9 Ada 9 9 9 Di kotak Di kotak Ketujuh Ini transportasi Kendaraan yang berjalan di atas rel Ayo Tau Jawabannya Menyangkal akal sehat anda sendiri Karena memang disini Gak dipakai akal sehat Betul Logika Bukan logika juga Logika tuh Di sini yang dipakai tuh Logila Begitu kita gila Begitu kita gila baru kejalanan Tiga Dua Satu Silahkan tim A Biasa Biasa saja Kendaraan Jalan di atas rel Di atas rel Biasa saja Gak ada yang aneh Kalau kendaraan berjalan Di atas awan Baru hebat Pesawat Pesawat jalan Ya gak jalan gini pesawat Biasa saja Biasa saja Apakah itu jawabannya Untuk kendaraan yang berjalan Di atas rel Saya gak mau sama dengan mereka Kalau mereka Kendaraan yang berjalan Di atas rel Biasa saja Kalau buat saya Luar biasa Ya kendaraan berjalan Di atas rel Tapi dia pake biasa Biasa Kata berjalan Dipertimbangin loh Berjalan loh Iya makanya Dia kan luar biasa ya Kendaraan jalan di atas rel Dung 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 gitu pak Ah Tawa Baik kita kunci Luar biasa Luar biasa Apakah kendaraan yang berjalan Di atas rel Luar biasa Sayang sekali Tidak ada yang bisa menjawab Kendaraan yang berjalan Di atas rel Jawabannya adalah Menyakati ya Kereta api Tati Pesawat di atas rel Oh enggak Monorel Gak pake api Iya Gak pake api Ada yang KRD KRL Gak pake api Ini hanya satu Gak mungkin Sekarang saya tanya Kalau kereta yang di Apa namanya Anda kemana naik KRL Depok Bogor Berkasih Depok Ancoran Anda mau kemana sih sebenernya Jadi yang namanya kereta Sebenernya itu Kalau dia Sebutnya Kalau dulu Ada cuma kereta api Sebutnya sederhana Iya Sekarang pun sebenernya Itu ada yang kereta yang dari listrik Nanti akan diciptakan Transportasi kereta listrik Jakarta-Surabaya Itu kecepatannya Lebih cepat daripada Yang cepat Yang cepat saat ini maksudnya Aduh Yang cepat saat ini Lebih cepat Iya Jadi perjalanan Jakarta-Surabaya Bisa ditempuh Seperti perjalanan Surabaya-Jakarta Hebat Pak Bisa kan Gitu Pak Hebat Luar biasa Luar biasa Saking cepatnya Iya Pak Bapak pengalirkan penjelasan Hanya satunya nih Mana Ya memang kereta Itu yang di atas Truk enggak Bus enggak Eh truk di perempatan Lewat di atas Itu hanya melintas Bukan berjalan di atas Beda kan ya Bapak-bapak Pak Bapak-bapak 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 Itu bukan kendaraan Tapi Itu alat bantu Buat bantu pengangkat apa Terserah Lu mau angkat apa Angkat anak Dia kendaraan Lori itu sampai dicari Makanya ada film Finding Lori 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 Jangan emosi Lori Lori Jangan salah jimu Lori Kita sama sekali tidak mendengar Ada-ada Sudah Ayo cimpe Jangan mau kalah Kedua tim sudah sepakat Silahkan tiba 5 aja deh 5 menurun Gimana kalau 5 menurun 5 menurun 5 menurun Ada 5 kotak Huruf A di kotak keempat Gelas Gelas Kalau jatuh Bisa Pecah itu maksudnya Kalau jatuh Bisa pecah Bayar 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 Begit Gelas Kalau jatuh Bisa bayar Apakah itu jawabannya Salah kayaknya pak Buka Buka Yang penting Jawa pecah Harga diri Yang lupa Jadi gelasnya Kaca Gelas Saya kasih Bantuan Tiga Perang Dua Biar Satu Kalau perang Masa 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 Gelas Jatuh Bisa Gelas Kalau jatuh Bisa Basah Apakah itu jawabannya Sayang sekali Bukan itu yang dimaksud Dan kira-kira Jawabannya apa ya Jatuh ke laut Baik Jelas Kalau jatuh Bisa Beri Kalau gelas Kalau gelasnya Gelas Plastik Saya sudah kasih Klu tadi Gelasnya Saya sudah kasih Klu Padahal tanggung Yang mana plastik Kalau kita Protes gelas Plastik Oh Siapa Saya takut Oke Kalau tadi Gelas Plastik Jatuh Tajem Bagaimana Membuat Benar Tajem Nih Saya kasih Tahu Ini yang Saya beli Gelas Yang di rumah Saya Enggak Gelas Gelas Biasa Laminate Gelas yang tadi Bapak buat Minum kopi Dari Tukang Kopi Kuling Itu Gelasnya dari Plastik Dijatuh Tajem Pecah Enggak Kok bisa Ya Plastik 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 Jatuh Enggak Pecah Terus Kenapa Dijatuh Enggak Pecah Enggak Enggak Sengaja Ini Enggak Berandai Tadi Sudah Gini Gelas Kaca Berandai Gelas Plastik Baik Itulah Dia Perdebatan Singkat Jatuh Kadang-kadang Begitu Piar Jangan Hanya Situ Yang Dipersihkan Kadang-kadang Pecahnya Lari Saya Pernah Saya Jatuh Plok Pecahnya Lari Sampai 42 Sekian Kilometer Tapi kalau misalnya Kejadian Pecah di rumah Itu ngebersihannya gampang Tinggal ngambil roti 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 yang biasa Dikitu-gituin si ininya Tempelin Si pecahannya itu nempel Rotinya tawar Atau whole grain Gak terserah Kalau mahal Yang tawar Kalau misalnya murah Ya beli aja Langsung Nomor berapa Berikutnya Berapa orang tua Stres Empat ya Empat Empat Ada tujuh Kota Kuruf A Di kotak kedua Selain dompet Uang Biasanya Dimasukkan ke dalam Kantong Kantong ya Bapak ngasih kode Sakunya 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 Selain dompet Uang biasanya Dimasukkan ke dalam Sakunya Kita lihat Setelah yang satu ini Hewan Yang dijadikan Sate Hewannya yang dijadikan Sate Silahkan Ya Allah Kambing pak Harga diri Waktunya berabis pak Waktunya berabis Enggak Itu jawaban gue Soalnya